halo halo mas gua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview mesin mesin andalan saya ya mesin sensi rotor yang saya buat kurang lebih tiga tahunan yang lalu sekarang mesinnya akan saya review Oke kalau gitu tanpa berbahasa basi kita langsung ke mesinnya ya Hai ini baru potong tadi masku seger banget Oke kita ke mesinnya Oke ini mesin yang saya buat di antara tiga tahun yang lalu ini travel mesin ini 1200 untuk x-nya 550 setnya 350 Hai saya menggunakan AC servo motor 750 Watt Hai untuk spindle juga ini spindle ini eksis Hai ini awalnya saya pakai kontrolnya maktri masku ini bekas kontrol maktri nya Hai terus kemudian saya beralih ke ddcs versi 3.1 ini dikarenakan Hai kadang saya memerlukan manual jadi Hai bisa saya kerjakan pekerjaan manual dengan handle ini mpg jadi sebenarnya maktri juga dulu sudah ada mpg-nya masuk ini mpg-nya Hai cuman eh saya kurang suka mpg yang itu jadi saya putuskan untuk beli kontrolernya ini yang ddcs versi 3.1 ini ini kalau nggak salah itu Hai bulan Hai bulan April Hai tanggal tiga bulan April 2020 jadi kontrol ini sudah satu tahun lebih Alhamdulillah tidak ada masalah Hai ini spindle motornya 750 Watt untuk review spindle kekuatannya seperti apa yang yang 750 Watt itu ada di playlist masku kalian bisa cek disitu saya mengerjakan Hai metes untuk miling besi satu mili sampai dua mili itu spindle nya kuat Hai dengan Emil 10 Hai lalu untuk ngebor diameter 11 tanpa lubang awalan langsung saya bor saya waktu itu ngebor material mild steel material ms itu kuat Hai Oke di sini linear aksis untuk set aksis itu yang hgr-30 Hai kemudian ball screwnya itu yang rm 32-tik 10 3210 jadi 10 itu pitnya diameter 32 ball screwnya ini fix blocknya ini saya buat sendiri ini kalau beli 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 satu set ini sama floatingnya fix sama floating yang di ujung itu lumayan harganya masuk buat hampir kalau nggak salah itu ya 1 jutaan itu satu set jadi saya putuskan saya buat sendiri ini ini bearingnya bukan pakai bearing precision bearing ya saya pakai bearing biasa sebenarnya lebih bagus dengan presisi bearing jadi dia tidak ada pergerakannya movingnya tapi sementara ini saya memang pakai bearing biasa yang SKF yang murah saja itu selama ini sudah berapa hampir tiga tahunan tiga tahunan itu enggak ada masalah mesin ini Alhamdulillah tidak masalah dan disini ini untuk x-axis itu saya menggunakan LM gate THK ini saya disini pakai empat LM gate untuk x-axis nya Hai ini dulu saya beli di rongsokan masku Hai dan Alhamdulillah waktu itu belinya itu Hai dia hitungnya hitung timbang kilo masku jadi saya beruntung banget jadi empat LM gate ini sebenarnya bukan empat ada lima lima itu cuman enggak nyampe 200.000 karena ditimbang kilo Hai beserta yang y-axis LM gate y-axis itu juga THK Hai ini motor eksisnya ini 750 Watt juga ke semuanya motor eksis 35 750 Watt Hai ini set eksis saya pakai yang 750 Watt menggunakan brake ada mekanikal remnya ya Hai terus di belakang saya saya buat counter balon untuk mengimbangi berat set eksisnya ini masku Hai ini ada counter balonnya sebenarnya ini masih kurang berat Hai tapi terbantu karena ada break ini jadi lumayan mesin Hai mesin ini sudah menghasilkan Hai alhamdulillah sudah menghasilkan banyak pekerjaan dia bisa untuk miling besi bisa untuk miling yang keras-keras gitu dan ini spindle BT30 ini spindle ini bekas dari mesin dari mesin CNC miling ya ini Hai ini tadinya seperti ini mas tuh Hai ah ini bentuknya seperti ini dalamnya itu casingnya saya buat sendiri Hai dan awalnya itu sebelum saya pakai AC servo motor untuk spindle motor itu saya menggunakan motor ini motor ini ini RPM nya bisa 6000 RPM Hai terus saya kontrol melalui inverter Hai lumayan kuat bisa cuman kalau untuk facemil facemil itu facemil diameter 50 miling aluminium tuh 0,2 itu alarm-alarm masih Hai overhead overload maksud saya Hai sering overload di ini Hai inverternya karena inverternya mungkin kurang besarkan ini inverter ini hanya 1500 watt 1,5 kW Hai jadi Hai mungkin harus dibesarkan Hai jadi saya putuskan untuk membuat Hai spindle nya itu dari AC servo motor Hai saya saya sangat puas sekali ini 750 apalagi kalau misalkan kita tambahkan menjadi 2,6 kW itu mungkin lebih Hai keren lagi Hai dan disini Hai ada sedikit Hai kelemahan di mesin ini karena di set-axis ini menggunakan hanya dua LM gate Hai ini LM gate nya hanya yang HGR 30 HGR 30 Hai jadi ya ada sedikit getaran masku Hai kurang rigid untuk set-axis kalau Y sama X boleh dibilang sudah rigid Hai jadi Hai di situ aja ininya apa kelemahan dari set-axis mekal-nekal Z-axis nya ini dikarenakan LM gate nya hanya dua itu yang menopang jadi kalau Hai ini kita dorong ke kanan dan ke kiri itu masih ada pergerakan Hai ini rangkanya saya buat dari habim yang 200 kali 200 Hai habimnya itu saya join jadi satu Hai jadi ini Hai habim pertama yang itu habim kedua jadi saya join jadikan satu saya last Hai kemudian hai 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 ini terpisah antara Z dengan Y X-X-Y itu jadi satu yang Z nya terpisah mazgur saya last sendiri Hai tadinya saya mau buat screw disitu sudah ada saya kasih lubang tapi akhirnya saya enggak buat sekurus saya matikan saja jadi hai 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 nggak jadi saya Hai eh screw akhirnya saya putuskan untuk las dan pengelasannya ini Hai sangat trikis sekali sekali masku jadi harus bener-bener Hai diakalin cara ngelasnya karena ngelas eh eh berdiri ini kalau enggak Hai enggak dengan Hai trik yang sedemikian rupa itu nanti as hasilnya akan membuat eh sikunya ini sikunya ini akan eh terlalu ekstrim nanti eh perubahannya jadi harus sedikit-sedikit pelan-pelan eh eh metode saya kemarin itu Hai saya las Hai catek Hai kebunduk kemudian saya kasih eh siku eh tidak ada perubahan eh terlalu banyak saya las tambah lagi kemudian saya dayel hai 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 saya taruh disini dayel Hai terus saya ini apa LM gate ini saya dayel naik turun Hai seperti itu Hai ini sekarang hai 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 oh ya Hai spindle ini putarannya itu maksimal empat ribu eh empat tiga ribu Hai eh sorry empat ribu masku empat ribu Hai jadi sebenarnya motor ini maksimalnya 3000 dikarenakan eh puli di belakang ini saya bikin bet lebih besar dari yang di depan jadi akhirnya spindle nya bisa ngingkris menjadi lebih kencang Hai sekarang kita coba untuk putar spindle nya oke di sini saya buat reading untuk speednya ini saya belum pasang ini kita tempelkan disini disini ada magnet dan disitu bisa mengetahui berapa putarannya yang sekarang Hai sekarang sedang berjalan Hai orang kita Hai ingkris kecepatannya dengan menutup bergeri ini Hai ini maksimal masih ya Hai maksimalnya 4000 Hai di driver servo itu 2800-an ini karena yang 10 voltnya ini tidak sampai 10 volt hanya 9 volt ya jadi akhirnya cuma mencapai ke-10 volt ini ini untuk mengaktif mengaktifkan potensi ini percepat dan memelankan memelankan spindle motor ini kalau untuk melepas eh spindle arbornya ini ini tidak memutar ini masuk jadi silinder ini akan mekan drobar tersebut lalu mendorong toolnya untuk keluar itu kita pasang lagi oke jadi ini habimnya masuk jadi ini habimnya itu sampai sini yang 200 kali 200 ini disini saya sambung ini ini saya alas saya join jadi satu kemudian disini saya kasih support support sampai ke belakang sana ini mungkin kalau misal dikasih corcoran di tengah yang kosong ini mungkin mesinnya lebih rigid lagi cuman akan menjadi lebih berat lagi terus spindle 750 watt itu saya bisa menggunakan sekarang saya bisa menggunakan test mill yang diameter 100 masku untuk milling mild steel dengan kedalaman 0,5 dia mampu masku tapi dengan syarat insertnya masih baru kalau sudah agak tumpul itu paling di 0,2 oke masku terima kasih jadi demikianlah review mesin andalan saya yang selama ini menemani saya kesehariannya di rumah dalam mencari rezeki dan semoga video saya menghibur dan dukung terus channel saya masker dengan cara like comment and subscribe share masku dan video sosial kalian jika kalian berkenan terima kasih semoga video saya bermanfaat sampai berjumpa kembali di lain video terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati